Selamat datang di SIBOIN, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Apa kabar anak-anakku semua? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Terima kasih telah menonton! 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 Tonton! Terima kasih telah menonton! 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 Nah, menurut kalian, apa saja yang menjadi ciri-ciri dari rumah yang lebih bersih? Kalau kita melihat gambar tadi, bisa kita tuliskan ciri-ciri rumah yang tidak bersih itu Yang pertama, sampah berserakan, kemudian makanan berserakan, sudah dibersihkan Yang ketiga, teman, tumpah, tidak jelas Yang ketiga, buku tidak ditata, dan lain sebagainya Setelah alim, membersihkan rumahnya Nah, dia bermain layang-layang dengan teman Jangan juga, sekarang kalian perhatikan Bentuk layang-layang yang dimiliki oleh A Kira-kira, bentuknya apa ya? Ya, benar Bentuknya adalah seperti bangun layang-layang Nah, bangun layang-layang itu mempunyai ruas garis Yaitu garis yang membatasi sebuah bangun datar Coba perhatikan tanda panah berikut Yang ada di bangun layang-layang Nah, yang ditunjukkan oleh tanda panah Itu namanya ruas garis Kemudian, bulina punya sebuah penghapus Kira-kira bentuknya apa ya? Ya, benar Bentuknya adalah cacar genjang Cacar genjang pun mempunyai ruas garis Yang ditunjukkan oleh tanda panah Itu adalah namanya ruas garis Setelah capek bermain layang-layang Ali membuat berahu dari kertas Coba yang ditunjukkan oleh tanda panah Pada badan kapal Kertas tersebut berbentuk seperti apa ya? Ya, bentuknya seperti bangun trapesi Yang ditunjukkan oleh tanda panah Adalah namanya ruas garis Nah, sekarang kalian mulai paham ya Apa yang dimasuk dengan ruas garis Kemudian, di mana letak ruas garis tersebut Ada bangun layang-layang Cacar genjang Dan trapezium Nah, hari ini kita sudah belajar Tentang apa aja yuk Ya, benar Yang pertama yaitu tentang tanda dinamik Yang terdapat pada lagu membuang sampah Kedua, mengamati gambar rumah yang tidak bersih Kemudian, kalian menyebutkan tanda-tanda rumah yang tidak bersih tersebut Kemudian yang ketiga, mengenal ruas garis pada bangun layang-layang Cacar genjang dan trapezium Tetap semangat belajar Di mana saja, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!